Hai Oke welcome to the channel ya apa kabar semua sahabat-sahabat truk mania dimanapun anda berada Oke disini saya akan memberi informasi mengenai dari update terbaru Hino Dutro Euro4 diantaranya ialah fitur dari scene kita ya sistem scene kita sudah menggunakan common real ya dan sudah ada nah Hai perubahannya dan upgrade-annya dari EGR DOC dan VNT ya apa sih pengertian dari tiga komponen itu Oke mari kita bahas pengertian dari komponen mesin tersebut Oke mesin terbaru dari Hino Dutro ya siang sudah standarisasi emisi Euro4 Hino Dutro sudah dilengkapi dengan sistem bahan bakar yang berkualitas ya kendali emisi gas buang yang akurat dan sistem kendali terintegrasi di ECU ini yang membuat eh mesin sekarang menjadi lebih ramah lingkungan ya kemudian perubahan terbaru dari transmisi Re50 sekarang sudah update ya menjadi Re61 dengan percepatan 6 speed Oke eh buat para truk pencinta lovers jangan lupa untuk subscribe like comment dan share ya Oke kita lanjut lagi Sistem pembakaran ya sekarang sudah menggunakan common real ya dengan g4s series injektor memiliki sistem valve baru yang mampu menghilangkan static atau dinamik leak sehingga konsumsi bahan bakar akan lebih baik dan daya tahan terhadap kaosan lebih tinggi jadi ini adalah tampilan dari injektor DLC Oke ini adalah yang paling penting adalah update-an terbaru ya yaitu EGR adalah sistem yang menurunkan senyawa negatif dari emisi sisa gas buang jadi ini adalah tempat untuk menurunkan senyawa ya kemudian DOC ini adalah diesel oxidation catalyst komponen logam yang mengandung katalis dapat merubah dan mengurangi mengurangi emisi gas buang ya dan tidak kalah penting juga ia adalah VNT ya ini adalah variable nozzle turbo teknologi turbo modern yang beroperasi secara variable dengan sistem yang baik dan ramah lingkungan juga ya dari tiga komponen ini tersebut Oke itu saja ya pembahasannya yang bisa saya sampaikan semoga informasi yang saya berikan bermanfaat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton